Aktivitas budidaya ikan di sungai melalui keramba jaring apung di Kabupaten Batanghari menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Batanghari, baik secara mandiri maupun berkelompok. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah setempat, tercatat sebanyak 1.500 unit keramba jaring apung di tahun 2020 ini yang masih terus berproduksi. Kasih pengelolaan mutu pemenihan ikan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batanghari Desi Zakwan mengatakan bahwa ribuan unit keramba jaring apung tersebut tersebar di lima kecamatan dari total delapan kecamatan yang ada di daerah setempat. Di antaranya Morabulian, Kecamatan Moratan Besi, Mersam, Batin 24, dan Kecamatan Pemayung. Meski masih mencapai ribuan unit, akan tetapi jumlah keramba tersebut diakuinya tidak terjadi peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini lantaran tidak sedikit para petani atau pelaku usaha yang memilih untuk mengembangkan bisnis mereka melalui budidaya ikan kolam. Pihak pemerintah pun mengklaim sejauh ini masih terus berupaya untuk meningkatkan hasil produksi ikan di daerah setempat. Salah satunya yakni dengan melakukan pembinaan terhadap petani melalui budidaya ikan keramba maupun kolam. Jumlah keramba apung untuk Kabupaten Batanghari sekitar 1.500 unit. Jadi untuk sampai tahun ini tidak ada penambahan jumlah keramba. Keramba yang ada tahun-tahun sebelumnya itu mereka mana yang rusak mereka rehat. Pirdana Atrio, Jambi TV